Berjudi, judi online yang bahkan kita baru-baru mendengar bahwa fenomena ini juga bahkan dilakukan oleh orang yang seharusnya kita anggap sebagai perwakilan kita yang terhormat di DPR. Itu sangat menyakitkan hati karena kita sebagai pemilih sebenarnya ketika kita memilih orang itu tidak sekedar memilih sebenarnya. Dan ini yang harus disadari oleh orang-orang yang ingin maju di politik bahwa ketika kamu terpilih kamu itu tidak sebenarnya tidak hanya sekedar terpilih. Tapi di setiap pilihan masyarakat itu ada harapan untuk kehidupan lebih baik yang dititipkan. Seperti itu. Ada ekspektasi terhadap keadilan yang dititipkan. Maka akan sangat menyakitkan hati ketika kita melihat orang-orang ini yang duduk di DPR, yang duduk sebagai wakil rakyat, yang makan dari uang negara di mana uang negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara hanya dihasilkan dari sumber daya alam dan pajak serta utang luar negeri yang di mana pajak itu dipotong dari penghasilan masyarakat menggunakan uang itu untuk main judi. Saya tidak habis pikir sih karena judi itu kan tidak pidana gitu maksudnya. Harusnya orang ini juga atau ibu ini yang kedapatan main judi saat sidang pari pura DPR itu juga harus dipidana seharusnya. Nah, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Yang saya mau bahas adalah konteks etik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang hari ini menjelang tahun 2004 itu pede. Percaya diri untuk bisa mewakili rakyat. Bukan hanya persoalan pengetahuan untuk menjadi pejabat. Bukan hanya persoalan bahwa kau memiliki tingkat kayaan yang lebih banyak daripada rakyat. Sehingga kau merasa bahwa kau lebih pantas untuk maju di situ. Tapi ada konteks etik yang harus kalian jaga. Kita masuk dalam sudut pandang lain tentang etika pejabat. Saya kurang tahu apa yang definisi yang hidup tentang pejabat hari ini. Saya kurang tahu. Saya kurang tahu bagaimana pandangan orang-orang kemudian melihat pejabat. Saya tidak pernah berdiskusi secara langsung. Walaupun saya berdiskusi secara langsung, saya tidak pernah membedah kepalanya kemudian melihat isi otaknya. Saya tidak pernah melakukan itu. Tapi definisi saya tentang pejabat atau definisi masyarakat tentang pejabat atau apa yang saya maksud dengan tindakan pejabat itu sebenarnya lahir dari pengetahuan saya melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang kejabatan ini. Jadi jangan salahkan ekspektasi saya ketika saya kemudian melihat bahwa kalian-kalian yang saat ini menduduki jabatan publik. Kalian-kalian yang saat ini merasa bahwa kalian adalah pemerintah dan kemudian punya kuasa. Kalian bertingkah laku seperti orang yang kemudian bisa berbuat sesukanya dan kebal hukum. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Padahal tidak ada pendapatan kalian yang bisa kalian dapatkan. Jadi kalian itu digaji oleh negara ini dan negara ini salah satu sumber keuangan itu berasal dari hasil kerja masyarakat yang dipotong sebagai pajak penghasilan. Artinya etika pertama yang harus dimiliki oleh seorang pejabat adalah sadar. Sadar bahwa kedudukanmu itu adalah kedudukan yang bertanggung jawab terhadap uang yang kau dapatkan tiap bulan sebagai gaji. Yang dimana uang itu berasal dari hasil kerja masyarakat. Kalau tidak ada kesadaran itu saya pikir susah. Karena seolah-olah apa ya, pejabat itu hari ini seolah-olah berpikir bahwa mereka itu bisa segalanya tau. Mereka itu merasa paling power. Mereka itu kalau komplain kemudian tersinggung, sakit hatinya gitu. Kemudian berpikir bahwa oke akan saya balas dendam, saya akan hancurkan kau gitu. Tidak harusnya seperti itu. Karena gajinya pejabat atau pendapatannya pejabat, penghasilannya pejabat ketika dia menjadi pejabat itu adalah uang negara. Dan uang negara itu salah satu sumbernya adalah uang rakyat. Salah dan sangat out of ethic ketika kesadaran ini tidak muncul. Dan untuk teman-teman atau kalian-kalian yang menonton video ini. Yang kemudian berpikir ingin menjadi pejabat di tahun 2024 yang terlalu percaya diri memasang balikonya gitu kan. Saya ingin menekankan satu hal kepada kalian bahwa sadarlah bahwa uang yang akan kau dapatkan atau kekayaan yang kau impikan. Karena kan sebagian besar diantara kalian jujur saja itu menjadi anggota DPR itu bukan karena pengen mengabdi. Jujur saja. Kalian melihat anggota DPR itu sebagai sumber kekayaan gitu. Kalian melihat jabatan anggota Dewan itu adalah jabatan yang bisa mengupgrade hajat hidup kalian. Kalian tidak naik sebagai anggota Dewan itu untuk mengabdi. Tidak. Sebagian besar dari kalian naik atau mencanonkan diri sebagai anggota Dewan hanya untuk mendapatkan kuasa hanya agar kalian bisa mengakses kekayaan. Jadi kalian ingin kaya sebenarnya bukan ingin mengabdi. Apapun motivasi kalian mau kalian mau jadi kaya kalian memang betul-betul pengen mengabdi kan gitu. Ada konteks etik paling dasar yang harus kalian pahami bahwa sumber uang yang akan kalian dapatkan ketika kalian menduki jabatan itu, itu berasal dari uang rakyat. Kesadaran tentang sumber pendapatan kalian akan uang rakyat ini, ini adalah kesadaran yang harus menjadi kesadaran paling basic. Kesadaran paling dasar. Supaya kalian mengerti, kalaupun kalian mendapatkan caci maki oleh rakyat, karena pekerjaan kalian tidak becus, kalian mendapatkan hate pitch misalnya berdasarkan pekerjaan kalian, kalian jangan merasa terhina. Jangan merasa terhina. Kalian boleh saja melaporkan penghinaan atau pencumaran nama baik, kalau misalnya ternyata yang dihina adalah pribadi kalian, atau keluarga kalian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi kalau yang dihina adalah tingkah laku kalian, dalam bekerja misalnya kalian tidur di ruang rapat misalnya, atau kalian main judi di ruang rapat paripurna misalnya, jangan laporkan hate speech masyarakat ini. Karena mereka yang bayar. Ini kan logika yang sangat aneh gitu maksudnya. Dan saya ini seaneh apa ya, saya sampai sekarang tidak pernah bisa mendapatkan rasionalisasi. Kenapa ada orang yang kemudian berpikir untuk menjadi kaya itu melalui jalur pejabat gitu. Padahal orang paling kaya di negeri ini bukan pejabat. Orang paling kaya di negeri ini tidak memegang jabatan apapun di politik gitu. Bagaimana mungkin gitu, bagaimana mungkin mereka bisa berpikir seperti itu ya, saya juga agak aneh gitu. Cuma ketika hal ini saya lihat dari sudut pandang yang lain, saya kemudian sadar bahwa harusnya permasalahan-permasalahan yang ada dalam pejabat hari ini, Atau di kehidupan para pejabat hari ini, itu berasal dari ketidaksadaran mereka tentang sumber uangnya. Sehingga membentuk satu karakter etik tertentu yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu. Contoh misalnya, ini contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana. Ada pejabat, punya anak gitu. Terus anaknya ini mengakses fasilitas negara, yaitu mobil pelat merah, dengan cara ugal-ugalan. Untuk apa? Untuk apa kau melakukan itu? Untuk apa kau membiarkan anak melakukan itu? Aneh ketika kau membiarkan anak melakukan itu gitu. Padahal harusnya ketika kau menjadi pejabat, kalau orang yang pertama mengajarkan anakmu bagaimana memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta negara. Bahwa mobil pelat merah itu bukan untuk dipakai untuk kepentingan pribadi. Karena itu adalah fasilitas yang berasal dari uang rakyat. Itu harus dipakai untuk mendukung kinerjamu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu harus dipakai untuk mendukung kinerjamu yang kemudian seharusnya kinerjamu itu outputnya adalah kesejahteraan rakyat. Kan seperti itu seharusnya. Ketidaksadaran orang-orang ini terhadap sumber uangnya, ini yang kemudian menciptakan mungkin mindset di kepala mereka. Mereka terlalu menggampangkan gitu. Tidak. Tidak seperti itu. Jangan menggampangkan gitu. Karena kalian akan menjadi penjajah, kalian akan menjadi diktator, dan kalian akan seperti Fir'au. Jujur saja. Kalau kalian tidak sadar tentang sumber uangnya. Maka please sadarlah bahwa sebelum kalian menjabat, kalian harus punya kesadaran paling basic atau etika paling dasar untuk mengerti ketika kalian menjadi pejabat, kalian hidup dari uangnya siapa. Bukan uang negara, tapi uang yang berasal dari hasil kerja rakyat yang dipotong menjadi pajak.